Intro Tito, mengapa kamu menangis? Iya, ada apa sih sampai kamu menangis dengan suara keras? Wah, bangunan balok yang sudah susah-susah, Tito buat hancur, ma. Hmm... Tito, nggak boleh cengeng, kan bisa bikin lagi bangunan baloknya. Tito kan sudah dari kemarin bikinnya, Kak. Bikinnya itu susah dan capek. Hmm... Kamu pasti sedih ya. Sini-sini, Papa peluk kamu, Tito. Ya sudah, nanti Papa, Mama, dan Kak Kiki akan bantu kamu untuk buat lagi. Sudah ya, jangan menangis. Iya, Tito, kamu kan sudah besar. Kak Kiki nggak ikut bikin sih, jadi nggak ngerti seberapa susah bikinnya. Iya deh, nanti kakak bantuin kamu untuk bikin bangunan balok lagi. Nanti kita bereskan dan buat lagi bangunan balok yang baru ya. Baik, Pa. Ma, Kak Kiki. Nah, begitu dong. Anak Mama memang jagoan. Adik-adik, ketika kematiannya makin dekat, Tuhan Yesus merasa sedih dan takut. Ia meminta para murid untuk menemaninya ketika ia hendak berdoa. Ia pun tak segan menceritakan kesedihan dan ketakutannya kepada murid-muridnya. Mari kita baca Matius 26 ayat 36 sampai 39. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Gethsemane. Ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedew sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Adik-adik, apa yang kalian lakukan ketika sedang sedih? Jangan merasa sendiri. Ingatlah di sekitar kita ada orang tua, kakak, adik, dan teman-teman yang dapat menemani kita. Ceritakanlah kepada mereka apa yang menjadi kesedihan kita. Mari berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk orang-orang di sekitarku yang dapat menjadi teman ketika aku bersedih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!